Beginilah firman Tuhan Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dariku Dan keadilanku akan dinyatakan Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan Untuk melayani dia, untuk mengasihi nama Tuhan Dan menjadi hamba-hambanya Semua yang memelihara hari sabat Dan tidak menajiskannya Dan yang berpegang pada perjanjianku Mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus Dan akan ku beri sukacita di rumah doaku Aku akan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka Yang dipersembahkan di atas mesbahku Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang tercerai berai Aku akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi Sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Mari kita menanggapi bacaan yang pertama dengan menyanyikan Masmur 67 Kiranya bangsa-bangsa Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu Kiranya Allah mengasihkan kita Dan juga memberkati kita Kiranya Tuhan menyinari kita Dia sinari dengan wajahnya Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu Supaya jalanmu dikenal ya Tuhan Jalanmu dikenal di bumi Dan kiranya keselamatanmu dikenal Di antara segala bangsa-bangsa Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu Ya Allah Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu Kiranya bangsa-bangsa Kiranya bangsa-bangsa Kiranya bangsa-bangsa Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu Ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padaku Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita Segala ujung bumi takut akan dia, Allah kita memberkati kita Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu Bacaan kedua dari Roma 11 ayat 1 hingga 2a Lalu ayat 29 hingga yang ke 32 Menurut terjemahan baru kedua Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah mungkin telah membuang umatnya? Sekali-kali tidak Sebab aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin Allah tidak membuang umat yang telah ia pilih sejak dahulu Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah Tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka Demikian juga mereka sekarang tidak taat Supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh Mereka juga akan beroleh belas kasihan Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan Supaya ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua Demikianlah sabda Tuhan Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28 Demikianlah firman Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Lalu datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berteriak Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya Suruhlah ia pergi Karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku Jawab Yesus Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu Benar Tuhan Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya Lalu Yesus berkata kepadanya Hai Ibu besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Seketika itu juga anaknya sembuh Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memeliharanya Haleluya 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 Pujilah Tuhanmu selamanya Haleluya Nyanyi dan soraklah Agungkan namanya Pujilah Tuhanmu selamanya Haleluya Haleluya Yang diibaratkan dengan kondisi para pans atau pendukung paslon Yaitu Kampret dan cebong Yang mengidentifikasi bahwa kalau dia kampret berarti dia pendukung paslon A Kalau dia cebong berarti pendukung paslon B Sehingga mau tidak mau akhirnya kita ada di dua Pilihan tersebut Kalau tidak kampret itu berarti kita cebong saudara Saudara-saudara media sosial pada waktu itu berisi berbagai hal tentang keburukan, fitnah, kelemahan Dan bahkan sampai mengintimidasi para pendukung masing-masing Berita hoax bertebaran di mana-mana, fitnah bertebaran di mana-mana Dan bahkan kalau kita melihat puncak dari terbelahnya bangsa ini Kita boleh melihat sebagai contoh pilkada DKI Bukan hanya fitnah yang ada di sana Bukan hanya hoax yang ada di sana Tetapi stigma, cebong, dan kampret itu maju untuk membela bangsa Dengan membawa yang namanya politik identitas Saudara politik identitas berarti Hanya saya yang benar, kamu tidak benar Hanya saya yang dekat Tuhan, kamu kafir Maka saudara kondisi ini bukan hanya sekedar mengkotak-kotakkan kita Sehingga hanya yang seagamalah yang menjadi kaum-kaum yang dekat dengan Allah Tetapi kalaupun seagama, tidak sepamahaman Mereka pun mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir Banyak teriakan-teriakan yang terintimidasi Karena mereka tidak lagi mampu datang ke rumah ibadahnya Tidak mampu lagi menguburkan secara agama yang dianutnya Politik identitas telah merusak dan membelah kehidupan sosial masyarakat kita pada waktu itu Saudara bagaimana tahun-tahun politik sekarang ini Enam bulan lagi kita akan melaksanakan pemilu Pemilu yang serentak Di sana kita akan memilih bukan hanya presiden Tetapi legislatif juga Tetapi lihatlah saudara Kita tidak lagi ditawarkan dengan namanya calon-calon legislatif yang harus kita pilih saudara Kita tidak lagi disuguhkan ide-ide Atau perubahan-perubahan apa Tetapi kita hanya dipokuskan terhadap pilihan Kalau bukan si A, ya si B Sehingga kita lupa bahwa dibalik pilihan itu harusnya ada sebuah konsekuensi Harusnya ada sebuah pemahaman Mau kemana bangsa ini dibawa Tetapi efek dari politik identitas itu sampai hari ini merambah Kita tidak lagi mampu melihat Bahwa yang dibawa paslon itu adalah ide-ide Tetapi hanya sekedar mungkin mohon maaf Bualan kata-kata retorika dan lain sebagainya Kita sibuk hanya membela paslon Kita sibuk hanya mengungkapkan keburukan kelemahan dari salah satu paslon Walaupun saudara kita berharap itu tidak terjadi di tahun 2024 nanti Tetapi bibit-bibit politik identitas itu Mau tidak mau kita sudah lihat muncul di hadapan kita Politik identitas yang akan terus bergolak Mengusik kebersamaan kita Mengusik keberagaman kita Dan mengusik kesatuan kita Kita diajak untuk boleh merenungkan kembali saudara Dimana nilai-nilai kesatuan yang telah diperjuangkan para pejuang-pejuang kita Dimana nilai-nilai kesatuan yang telah ditanamkan sebagai identitas bangsa hari ini Dan menariknya saudara Kadang-kadang gereja pun ikut bermain di dalamnya Tidak terjun langsung kepada politik identitas itu Tetapi diam tanpa bahasa untuk melawan berbagai-bagai paham politik identitas itu Seruan-seruan yang mungkin diungkapkan oleh gereja Seringkali berhenti hanya di ruang-ruang mimbar gereja Yang penting aman Yang penting tenang Sehingga ujaran-ujaran kebencian Terus menerus ada Dalam identitas bangsa kita Kalau kita melihat Pidato Kenegaraan presiden kita Saudara Beliau pun mengakui Betapa ia banyak mengalami fitnah Betapa ia banyak mengalami kata-kalimat-kalimat Atau kata-kata yang tidak pantas diungkapkan Tetapi Beliau pun tidak menggubur situ Untuk tidak lagi mempertajam Berbagai konflik yang ada Di bangsa kita ini Saudara-saudaraku yang terkasih politik identitas Bahwa aku lebih besar dan kamu lebih lemah Aku lebih kuat, kamu lebih lemah Aku umat pilihan Tuhan dan kamu bukan Kelihatannya muncul di dalam pemahaman Ketika kita membaca narasi Injil Matius Pasal yang kelima belas ini Saudaraku Kita boleh melihat bagaimana Alkitab menjelaskan Seorang perempuan kanaan Yang datang kepada Yesus Yang memiliki kerinduan Supaya anaknya Disembuhkan dari kerasukan setan Yang telah menderita begitu lama Saudara-saudaraku Seorang perempuan kanaan ini Berharap bahwa Yesus Boleh menyembuhkan Memberikan mucijat Di dalam kehidupannya Saudara Ketika kita membandingkan penulisan Injil Injil Matius Injil Markus Juga memberikan sebuah identitas Yang berbeda Kalau kita membaca Injil Markus Perempuan ini disebut dengan Perempuan Syro-Venicia Tetapi kalau kita membaca dari Injil Matius Kita menemukan bahwa Penulis memanggilnya Sebagai perempuan Orang kanaan Orang kanaan adalah Orang yang bukan Yahudi Saudara Dan kalau bukan orang Yahudi Itu berarti kafir pada waktu itu Lihatlah identitas Yang diungkapkan oleh si penulis Ketika ia menyebutkan Perempuan itu Dia mau mengatakan bahwa Perempuan itu bukanlah Perempuan yang menerima janji Dari Abraham, Isaac, dan Yaakub Dia adalah orang kafir Yang tidak layak Untuk menerima anugerah Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Maka ketika ia berteriak Kepada Tuhan Yesus Ketika ia berseru Kepada Tuhan Yesus Apa yang terjadi saudara? Murid-murid Yang punya jiwa kebangsaan Sebagai orang Yahudi Yang menganggap dirinya lebih besar Yang menganggap dia layak Menerima anugerah Tuhan Bahkan mengusir Perempuan itu saudara Perempuan itu telah mengganggu Tuhan kita Dan menariknya Respon dari Tuhan Yesus pun Hampir sama Ya diam Ya tidak melakukan sesuatu Bahkan Dalam bahasa yang sedikit Kasar Tuhan Yesus berkata Tidak layak memberikan Roti kepada Anjing Saudara-saudaraku Yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Lihatlah betapa dinginnya Respon dari Tuhan Yesus Lihatlah betapa sarkasnya Murid-murid Yang mengusir Perempuan tersebut Bukankah ini sesuatu Yang mengujudkan Bagi kita saudaraku Bukankah Tuhan Yesus Yang mudah hatinya Berbelas kasihan Kepada orang-orang Yang membutuhkan Bukankah ia yang telah Melakukan begitu banyak Mujijah Menyembuhkan Begitu banyak orang Memberi makan Begitu banyak orang Tetapi hari ini Kita melihat Ketika perempuan Yang dianggap Kafir itu Datang kepada Tuhan Murid-murid Menolaknya Tuhan Yesus Diam Tanpa Kata-kata Saudara Kita diperhadapkan Kita diperhadapkan Dengan Diam Atau heningnya Tuhan Saat itu Kita diperhadapkan Seolah-olah Tuhan tidak Bersimpati Terhadap Perempuan Yang dianggap Kafir itu Yang berteriak Berseru Anak Daud Kasihanilah aku Anak Daud Kasihanilah aku Bahkan kalimat Kalau kita membaca Di ayat yang ke-24 25 Dia pun berteriak Sekali lagi Tuhan Tolonglah aku Saudara Apa yang terjadi Dalam pribadi Yesus Pada waktu itu Apakah ia Terbawa Dengan politik Identitas Dari Tuhan Yesus Terhadap Murid-muridnya Apakah ia Terbawa Emosi Dengan Murid-muridnya Sehingga ia pun Mendukung Respon mereka Yang menganggap Perempuan Kafir ini Tidak layak Menerima Anugrah Teriakan Minta tolong Dari perempuan Kanaan ini Seolah-olah Tidak berarti Saudara Kalau kita melihat Respon seperti ini Saudara Di tengah-tengah Kehidupan kita Mungkin Sering juga Kita mengamati Kehendingan Tuhan Seolah-olah Tuhan tidak hadir Dalam teriakan kita Seolah-olah Tuhan tidak hadir Dalam doa-doa Kita Seolah-olah Tuhan tidak Bersimpati Dengan segala Penderitaan Yang kita alami Lihatlah Kalau Elia Yang lari Ke atas gunung Itu Yang telah Lalah Itu Yang berteriak Kepada Tuhan Itu Seolah-olah Hening Tanpa Kata-kata Tetapi Alkitab Menjelaskan Betapa Keheningan Tuhan Dengan angin Sepoy-sepoi Itu Justru Itulah Kehadiran Tuhan Saudara-saudaraku Banyak Peristiwa Peristiwa Dimana Seolah-olah Tuhan Tidak hadir Tetapi Sesungguhnya Tuhan Hadir Di sana Lihatlah Murid-murid Yang dalam Ketakutan Yang begitu Takut Ketika Yesus Telah mati Saudara Mereka Bersembunyi Di ruang-ruang Bawah tanah Mereka Bersembunyi Di ruang-ruang Yang tidak Mampu Lagi Menampilkan Identitas Mereka Tetapi Yesus Menyapa Mereka Dan berkata Shalom Bagimu Saudara Kalau begitu Ternyata Tuhan Hadir Tetapi Mengapa Di dalam Respon Yang kita Lihat Hari ini Dikatakan Bahwa Tuhan Yesus Diam Ketika Murid-murid Berkata Suruhlah Ia pergi Lalu Ia berjata Aku Diutus Bukan Hanya Untuk Domba-domba Yang hilang Dari Umat Israel Oh Saudara Benar Bahwa Allah Mengutus Untuk Menyelamatkan Umatnya Tetapi Di dalam Bacaan Yesaya Kita Lihat Tadi Bahwa Allah Bukan Hanya Mengutus Bukan Hanya Menyatakan Karya Keselamatan Kepada Bangsa Israel Tetapi Bangsa Israel Sesungguhnya Harus Menjadi Rumah Doa Berarti Bangsa Israel Harus Menjadi Berkat Itulah Janji Tuhan Kepada Abraham Bukan Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Melalui Engkau Banyak Bangsa Yang Diberkati Tuhan Tetapi Hari Ini Kita Melihat Saudara Saudara Respon Yang Berbeda Bukan Bagaimana Kita Memahami Situasi Yang Seperti Ini Di Tengah Tengah Rendah Hatinya Perempuan Ini Di Tengah Tengah Kuatnya Kerinduan Dia Untuk Mendapatkan Jamahan Dan Berkat Dari Tuhan Bukankah Kalimat Kalimat Yang Sarkas Dari Tuhan Yesus Ini Seharus Ya Membuat Perempuan Itu Pergi Saudara Saudara Saya Tidak Bisa Membayangkan Kalau Saudara Dan Saya Mendengar Kalimat Itu Dari Tuhan Tidak Patut Mengambil Roti Yang Disediakan Bagi Anak Anak Dan Melemparkannya Kepada Anjing Artinya Tuhan Yesus Sedang Berkata Tidak Patut Untuk Mengambil Berkat Janji Yang Diberikan Allah Kepada Bangsa Israel Dan Memberikannya Kepada Bangsa Lain Yang Mohon Maaf Istilah Digunakan Disini Adalah Anjing Saudara Kata Anjing Mohon Maaf Saudara Seringkali Digunakan Oleh Orang Yahudi Sebagai Istilah Yang Tidak Hormat Penghinaan Yang Merendahkan Dan Dan Bahkan Membuat Mereka Lebih Najis Dari Orang Yahudi Tetapi Menarik Sekali Ketika Kita Melihat Ungkapan Yang Diungkapkan Yesus Ketika Ia Menggunakan Kalimat Kata Anjing Kepada Perempuan Ini Ada Dua Bahasa Yunani Yang Sering Kali Muncul Kata Anjing Yang Pertama Itu Adalah Kata Yang Digunakan Orang Yahudi Untuk Menghina Yang Bukan Yahudi Dan Kata Itu Tidak Digunakan Oleh Tuhan Yesus Disini Tetapi Kata Yang Kedua Yang Memiliki Arti Sebagai Anjing Peliharaan Anjing Kecil Yang Selalu Hadir Di Rumah Itulah Sebabnya Anjing Itu Siap Memakan Remah Remah Dari Roti Yang Jatuh Teologi Anjing Dan Kucing Saudara Menarik Kalau Anjing Itu Tidak Pernah Merampas Tapi Kalau Kucing Selalu Merampas Kalau Anjing Itu Selalu Taat Dengan Tuhannya Tapi Kalau Kucing Berat Sekali Taat Walaupun Ada Tetapi Harus Membutuhkan Latihan Latihan Yang Ekstra Disana Jadi Ketika Yesus Menggunakan Kata Anjing Disini Ini Bicara Tentang Kasih Bicara Tentang Kedekatan Dan Itu Muncul Mungkin Beberapa Penafsir Mengatakan Karena Yesus Sudah Mengenal Perempuan Ini Dan Perempuan Ini Juga Mengenal Yesus Dari Mana Dari Ungkapan Perempuan Itu Walaupun Dia Seorang Yang Bukan Yahudi Dia Berkata Anak Daud Anak Daud Adalah Konsep Misianis Hanya Orang-orang Yahudi Yang Paham Pada Waktu Itu Sudara Yang Kedua Dia Berkata Kasihanilah Aku Sudara Kalimat Ini Seolah-olah Dia Sudah Melihat Karya Tuhan Yesus Yang Bekerja Begitu Luar Biasa Maka Sebaliknya Tuhan Yesus Sudah Mengenal Perempuan Ini Dan Mungkin Perempuan Ini Telah Lama Mengikut Yesus Walaupun Tidak Diungkapkan Oleh Penulis Injil Tetapi Dalam Berbagai Peristiwa Yesus Mengenali Orang Walaupun Baru Pertama Kali Ketemu Lihatlah Murid Yesus Natanael Tuhan Yesus Mengenalnya Lihatlah Petrus Tuhan Yesus Pun Mengenal Sebelumnya Jadi Sudara-sudara Ungkapan Ketika Perempuan Ini Mendengar Bahwa Dia Disamakan Mohon Maaf Dengan Anjing Sudara Dia Tidak Marah Dia Tidak Baperan Dia Tidak Menuduh Yang Aneh Aneh Tentang Yesus Tetapi Dengan Segala Kerendah Hatian Dia Berkata Bahwa Anjing Pun Mau Memakan Remah Remah Atau Sisa-sisa Makanan Yang Disiapkan Yang Jatuh Dari Meja Oh Sudara Perempuan Ini Berarti Sudara Kalau Kita Melihat Ilustrasi Atau Penggambaran Dari Tuhan Yesus Sesungguhnya Perempuan Ini Sangat Sangat Mengenal Tuhan Yesus Dia Ada Di Sekitar Meja Bersama Dengan Tuhan Yesus Kalau Kita Mau Tarik Penafsir Harafia Sudara Ini Bisa Kita Katakan Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Tidak Boleh Mudah Baperan Jadi Kalau Di Gereja Bapak Ibu Jadi Baperan Berarti Perlu Dikoreksi Bapak Ibu Dekat Dengan Tuhan Atau Dekat Dengan Yang Lain Saudara Kalau Saudara Mudah Tersinggung Mudah Marah Jangan Saudara Dan Saya Belum Dekat Dengan Tuhan Belum Ada Semeja Bersama Dengan Tuhan Belum Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Lihat Perempuan Yang Dianggap Kafir Ini Dihinakan Direndahkan Bahkan Kata-kata Kasar Sekalipun Tidak Membuat Dia Mundur Dari Tuhan Dia Tetap Datang Dengan Segala Kerendan Hati Dia Berlutut Menyembah Tuhan Dan Peristiwa ini Menjadi Peristiwa Besar Bagi Tuhan Secara Pribadi Dan Berkata Ibu Iman Besar Jadilah Apa Yang Engkau Inginkan Oh Saudara-saudara Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Mari Kita Melihat Di Dalam Konteks Berbangsa Dan Bernegara Kalau Kita Melihat Di Dalam Komunitas Yahudi Pada Waktu Itu Bukankah Ungkapan Yesus Yang Menolak Perempuan Tersebut Yang Menghinakan Perempuan Tersebut Bukankah Ini Menjadi Sebuah Identitas Kekuatan Bagi Murid-murid Maupun Bagi Orang-orang Yahudi Pada Waktu Itu Benar Bahwa Bukan Orang-orang Yahudi Itu Berarti Orang Yang Layak Ditolak Saudara Jadi Mereka Seolah-olah Mendapat Penguatan Dari Tuhan Yesus Bahwa Kita Ini Bangsa Yang Besar Kita Ini Bangsa Yahudi Umat Pilihan Allah Dan Tidak Ada Lagi Orang Yang Mendapat Anugerah Allah Maka Saudara Ungkapan Yesus Ini Seolah-olah Menjadi Penguatan Bagi Mereka Tetapi Sesungguhnya Tuhan Yesus Sedang Menyinggung Tuhan Yesus Sedang Mengingatkan Mereka Tentang Bahayanya Politik Identitas Tersebut Saudara Tuhan Yesus Mau Berkata Mungkin Dalam Bahasa Bahasa Yang Sederhana Baiklah Aku Mengikuti Engkau Menolak Dia Baiklah Aku Sekarang Tidak Menerima Dia Tetapi Apa Iya Itu Ajaranku Baiklah Sekarang Saya Menghalau Dia Karena Dia Bukan Orang Yahudi Tetapi Yesus Mungkin Berkata Kepada Murid-muridnya Apa Apa Itu Yang Saya Ajarkan Kepadamu Apa Kalian Relah Melihat Orang-orang Yang Menurut Kalian Itu Bukan Umat Pilihan Allah Binasa Begitu Saja Maka Saudara Kalau Yesus Tertarik Dengan Politik Identitas Yesus Tidak Mengkaryakan Sesuatu Kepada Perempuan Ini Bukan Ya Tidak Mungkin Menyembuhkan Anak Dari Perempuan Yang Kerasukan Setan Itu Bukan Tetapi Justru Yesus Membuka Jembatan Kepada Perempuan Ini Yang Dianggap Kafir Ini Yang Dianggap Bukan Umat Pilihan Ini Dan Membuka Kembali Mata Dari Murid-murid Yesus Bahwa Mereka Bukan Hanya Sekedar Memprioteskan Bangsa Mereka Bukan Hanya Mengutamakan Pilihan Atas Mereka Tetapi Mereka Harus Membuka Diri Mereka Dan Menyadari Panggilan Mereka Untuk Menjadi Jembatan Bagi Bangsa-bangsa Mengenal Tuhan Jadi Murid-murid Sedang Membuka Sebuah Jembatan Baru Kepada Murid-murid Bahwa Ini Loh Perempuan Yang Kalian Anggap Hina Ini Layak Juga Menerima Anugerah Dari Tuhan Dan Seharusnya Kalian pun Murid-muridku Harus Membuka Diri Menerima Perbedaan Perbedaan Di tengah-tengah Kehidupan Saudara Yesus Sangat-sangat Memahami Itu Dan di dalam Hati Yesus Sangat Mengenal Perempuan Ini Maka Lihatlah Perempuan Ini Tidak Peduli Dengan Tembok-tembok Rasis Yang Telah Dibentuk Oleh Murid-murid Dan Orang-orang Yahudi Pada Waktu Itu Dia Tetap Datang Kepada Anugerah Tuhan Dia Sangat Membutuhkan Anugerah Tuhan Dia Tidak Baperan Dia Tidak Mau Membangun Tembok Baru Lagi Untuk Membatasi Dirinya Terhadap Kaum-kaum Elit Orang-orang Yahudi Pada Waktu Itu Tetapi Dia Pun Menjadi Jembatan Bagi Bangsa-bangsa Lain Sesungguhnya Bahwa Di dalam Kristus Siapapun Saudara Diterima Oleh Tuhan Di dalam Anugerahnya Yesus Tahu Dan Inilah Yang Membuat Yesus Memuji Perempuan Itu Di ayat 28 Yesus Berkata Hai Ibu Besar Iman Kalau Tadi Penulis Injil Matius Menggunakan Perempuan Tetapi Tuhan Yesus Menggunakan Kalimat Yang Lebih Hormat Hai Ibu Yesus Menggunakan Kalimat Ini Kepada Maria Ketika Ia Ada Di Atas Kayu Salib Hai Ibu Ini Anakmu Yang Menunjuk Kepada Yohanes Saudara Yohanes Ini Ibumu Saudara-saudaraku Yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Maka Ketika Jembatan Itu Dibuka Oleh Tuhan Maka Sebagai Orang-orang Yang Beriman Kita pun Harus Menjadi Jembatan Bagi Orang-orang Yang belum Mengalami Kasih Tuhan Tentunya Di dalam Iman Lihatlah Iman Perempuan Ini Lihatlah Betapa Besarnya Ketika Ia Ditolak Ia tetap Tegar Datang Datang Tuhan Tuhan Tidak Tidak Menerima Sarkasme Itu Sebagai Pemisah Tetapi Sekaligus Ia melihat Itu Sebagai Jembatan Untuk Mendamaikan Dirinya Dengan Orang-orang Yang ada Di sekitarnya Secara khusus Dengan Tuhan Yesus Maka Saudara-saudaraku Yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika Perempuan Ini Meresponnya Dengan Segala Kerendahan Hati Dan Tidak Menganggap Rasis Yang dibangun Itu Sebagai Sesuatu Yang Membuat Tembok-tembok Pemisah Maka Kita Belajar Sesungguhnya Dari Perempuan Ini Sebagai Bangsa Sebagai Warga Negara Kita Seringkali Saudara Dianggap Sebagai Kelas Dua Bukan Di Bangsa Ini Dianggap Tidak Terlalu Penting Di Bangsa Ini Mungkin Kita Tidak Diperhitungkan Mungkin Kita Seringkali Menalami Penolakan Penolakan Dan Bahkan Dirasa Penolakan Penolakan Itu Seolah Kita Pun Melihat Tuhan Diam Bukan Lihatlah Betapa Banyaknya Gereja Gereja Yang Mengalami Susahnya Ijin Susahnya Beribadah Dan Susahnya Mereka Datang Kepada Tuhan Tetapi Kalau Gereja Hanya Baper Lalu Hanya Menyalah Nyalahkan Kalau Warga Gereja Hanya Menyalah Nyalahkan Dan Tidak Ambil Bagian Untuk Menjadi Jembatan Pendamai Masuk Kepada Sekat-Sekat Pemisah Itu Dan Membuka Ruang-ruang Percakapan Ruang-ruang Komunikasi Dan Perjumpaan Maka Kita Akan Terus Ada Dalam Tembok-tembok Pemisah Itu Sudara Oleh Sebab Itu Sebagai Orang Yang Percaya Kita Harus Meyakini Seperti Perempuan Ini Meyakini Tuhan Pun Bekerja Walaupun Walaupun Tuhan Menantikan Iman Yang Muncul Dari Umat Yang Benar-benar Berseru Berteriak Kepadanya Dan Di Tengah-tengah Itu Sudara Kita Yakin Kita Yakin Seperti Perempuan Ini Yang Mengalami Mujizat Pada Akhirnya Kita Pun Yakin Bangsa Kita Ini Melalui Kita Orang Yang Percaya Yang Berseru Kepada Tuhan Juga Adalah Bangsa Yang Mengalami Anugerah Di Dalam Tuhan Bangsa Yang Yang Melaju Dan Akan Terus Maju Itulah Yang Menjadi Moto Di Hud Kemerdekaan Kita Bangsa Yang Melaju Dan Terus Maju Ini Bukan Sebuah Retorika Tetapi Ini Berbicara Keterlibatan Keterlibatan Bukan Hanya Satu Agama Tetapi Menjadi Seluruh Warga Di dalam Berbagai Keberagamannya Kita Bersama-sama Melaju Untuk Maju Biarlah Kehadiran Gereja Menjadi Jembatan Ini Bahwa Gereja Menggaungkan Persatuan Gereja Menggaungkan Nilai-nilai Kebangsaan Gereja Menggaungkan Kasih Sebagaimana Kristus Menerima Perempuan Kanaan Ini Dan Biarlah Gereja Tetap Teguh Di dalam Imannya Bahwa Pada Satu Saat Tuhan Berperkara Bagi Bangsa Ini Mari Bapak Ibu Saudara Kita Tetap Teguh Dalam Iman Dan Menjadikan Iman Kita Menjadi Jembatan Karya Allah Dinyatakan Di Tengah-tengah Bangsa Kita Tuhan Memberkati Kita Amin Mari 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 Kita Hening Sejenak Tengah Tengah Tengah